Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel belajar bersama Pak Ki Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan tahun 2030 bagian yang keempat Kali ini saya akan membahas tentang proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau Tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasikan proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau Oke selamat mengikuti Proses kimia yang pertama yaitu pembakaran sampah di udara terbuka Pada proses pembakaran sampah di udara terbuka terjadi proses kimia pembakaran tidak sempurna Pembakaran tidak sempurna terjadi jika tidak ada oksigen yang cukup untuk melakukan reaksi pembakaran Membakar sampah di udara terbuka tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau Karena terjadi pembakaran tidak sempurna yang akan melepaskan gas-gas berbahaya di udara Antara lain Gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi atau sebagai gas rumah kaca Berikutnya adalah gas karbon monoksida Yang berbahaya bagi kesehatan karena mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengangkut oksigen Jika gas ini terhirup dan masuk ke dalam tubuh Maka tubuh akan kekurangan oksigen yang akan mengakibatkan pingsan dan bahkan kematian Berikutnya adalah gas belerang dioksida yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam Berikutnya adalah senyawa dioksin Yaitu kelompok zat-zat berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik Dan bersifat karsinogen atau penyebab kanker Proses pembakaran tidak sempurna juga terjadi pada pembakaran bahan bakar bensin Yang komponen utamanya adalah oktana pada mesin kendaraan bermotor Adapun reaksi pembakaran tidak sempurna yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor adalah sebagai berikut Tindakan yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk menangani sampah Agar sesuai dengan prinsip kimia hijau adalah dengan cara memilah sampah dan mengolahnya Proses kimia dalam kehidupan sehari-hari juga terjadi pada saat mencuci pakaian menggunakan sabun atau deterjen Sabun dan deterjen dikategorikan sebagai bahan pembersih Sabun memiliki gugus fungsi ion karboksilat yang terikat pada asam lemak yang memiliki rantai alkil yang panjang Contoh dari sabun adalah garam natrium stearat dengan rumus kimia C17H35COONA Sedangkan deterjen terdiri dari gugus sulfonat yang terikat pada rantai alkil yang panjang Contoh dari senyawa deterjen adalah garam natrium 4-2-dsilbenzena sulfonat Sabun dan deterjen memiliki struktur molekul yang sama Yaitu bagian kepala bersifat polar dan bagian ekor yang bersifat non-polar Bagian kepala bersifat polar sehingga hanya larut dalam pelarut polar seperti air Sedangkan bagian ekor bersifat polar sehingga hanya larut dalam bahan yang juga non-polar seperti minyak atau lemak Natrium stearat adalah contoh dari sabun Dimana sabun adalah produk yang ramah lingkungan karena dapat terurai secara hayati Sedangkan alkil benzena sulfonat atau ABS adalah contoh dari deterjen yang memiliki rantai bercabang Alkil benzena sulfonat atau ABS dengan ekor bercabang tidak mudah terurai atau sulit terurai secara hayati Deterjen ini menghasilkan busa yang tebal dan menumpuk di badan air sehingga mencemari air Linear alkil benzena sulfonat dengan rantai lurus atau ABS ini lebih dapat terurai secara hayati Deterjen ini tidak menumpuk busa di badan air sehingga tidak mencemari air Perusahaan kimia lebih memilih untuk membuat deterjen atau memproduksi deterjen komersial Dengan alkil benzena sulfonat rantai lurus Karena deterjen jenis ini lebih mudah terurai secara hayati Perbedaan utama antara sabun dan deterjen ditabulasikan di bawah ini Sabun terdiri dari gugus karboksilat yang terikat pada asam lemak yang memiliki rantai alkil yang panjang Sedangkan deterjen terdiri dari gugus sulfonat yang terikat pada rantai alkil yang panjang Contoh dari sabun adalah natrium setiarat dengan rumus C17H35COONA Sedangkan contoh dari deterjen adalah garam natrium 4-dodesil benzena sulfonat Sabun berasal dari sumber alami yaitu minyak nabati dan lemak hewani Sedangkan deterjen berupa bahan sintetis dari hidrokarbon minyak bumi Sabun tidak efektif dalam air sada Dimana pada saat mencuci garam kalsium dan garam magnesium tidak larut dalam air Sedangkan deterjen sangat efektif untuk mencuci dalam air sada Dimana garam kalsium dan garam magnesium larut dalam air Sabun dapat terurai secara hayati Sedangkan deterjen yang mengandung rantai hidrokarbon bercabang tidak dapat terurai secara hayati Sabun memiliki kecenderungan untuk membentuk buih dalam air sada Yang mempengaruhi tindakan pembersihannya Sedangkan deterjen tidak membentuk buih dalam air sada Sabun adalah produk ramah lingkungan karena dapat terurai secara hayati Sedangkan deterjen dapat membentuk busa tebal Yang menyebabkan kematian biota air dan pencemaran lingkungan Deterjen adalah campuran berbagai bahan Yang digunakan untuk pembersih dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi dan zat kimia lainnya Yang bersifat racun dan berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan Deterjen memicu eutrofikasi dan pencemaran air Senyawa kospat merupakan salah satu penyebab pencemaran air terbesar Eutrofikasi adalah suatu kondisi pesatnya pertumbuhan tanaman encing kondok dan ganggang Yang menghambat sirkulasi oksigen dan sinar matahari Sehingga menyebabkan biota di dalamnya mati atau bahkan mengalami kepunahan Kebanyakan deterjen yang ada di pasaran saat ini Menggunakan kemasan plastik yang sukar terurei atau tidak ramah lingkungan Pada umumnya, deterjen mengandung bahan-bahan yang terdiri dari surfaktan, bilder atau pembentuk, zat aditif atau bahan tambahan seperti zat anti kumpal, zat pemutih, dan pewangi Surfaktan yang terkandung di dalam deterjen Berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air Sehingga dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan bahan Surfaktan yang mengandung alkyl bensensulfonat atau linear alkyl bensensulfonat Memiliki dampak lingkungan Yaitu untuk alkyl bensensulfonat sukar terurei Sedangkan untuk linear alkyl bensensulfonat lebih mudah terurei Dampak terhadap kesehatan yaitu dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit ringan hingga sedang Serta dapat menyebabkan kanker atau bersifat karsinogen Berikutnya surfaktan yang mengandung bahan kimia alkyl penoksi polietoksi etanol Memiliki dampak lingkungan beracun bagi organisme air Dan dampak terhadap kesehatan yaitu menyebabkan keracunan Sedangkan surfaktan yang mengandung bahan kimia dietanolamin Memiliki dampak lingkungan sukar terurei Dan dampak kesehatan dapat menyebabkan kanker atau bersifat karsinogen Komponen berikutnya yang terdapat pada deterjen yaitu Sat pembentuk atau biler Salah satunya yaitu mengandung bahan kimia sodium tripoli pospat atau STPP Fungsi dari set pembentuk ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pencuci dari surfaktan Dan mengurangi kesadahan kalsium dan magnesium dalam air Dampak terhadap lingkungan yaitu sodium tripoli pospat atau STPP ini dapat berkontribusi pada terbentuknya utrofikasi saluran air Dampak terhadap kesehatan yaitu paparan jangka pendek dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit Komponen tambahan yang terdapat pada deterjen Diantaranya adalah sat anti kumpal yang mengandung bahan kimia polyethylene glycol atau PEG Sat ini berfungsi untuk mencegah kotoran menempel kembali ke pakaian Dampak terhadap kesehatan yaitu dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit Berikutnya adalah sat pemutih Mengandung bahan kimia sodium hipoklorit atau natrium hipoklorit Fungsinya sebagai pemutih Dampak terhadap lingkungan bersifat racun bagi organisme air Dan dampak terhadap kesehatan yaitu dapat menyebabkan iritasi mata, kulit, dan paru-paru Sat tambahan berikutnya yaitu pewangi Mengandung bahan kimia yang terbuat dari produk-produk minyak bumi Seperti aseton, venol, ester, bensin, alkohol, dan lain-lain Fungsinya yaitu sebagai pengharum Dampak terhadap kesehatan yaitu dapat menyebabkan gangguan sistem saraf Dan menyebabkan kanker atau bersifat karsinogen Tindakan yang dapat dilakukan sebagai solusi Untuk menangani dampak penggunaan deterjen Agar sesuai prinsip kimia hijau Adalah dengan cara memanfaatkan buah lerak Untuk membuat deterjen yang alami dan ramah lingkungan Tindakan lain yang dapat dilakukan sebagai solusi Untuk menangani dampak penggunaan deterjen Agar sesuai prinsip kimia hijau Adalah dengan cara mengolah limbah deterjen Dengan membuat instalasi sistem pengolahan air limbah atau SPAL Demikian tadi pembahasan materi tentang kimia hijau Bagian yang keempat Sebelum saya akhiri Ada pertanyaan yang harus Anda kerjakan sebagai tugas Ada pun pertanyaannya adalah sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian tadi pembahasan materi tentang kimia hijau bagian yang keempat Terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai berjumpa kembali pada video bagian berikutnya Saya akhiri sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!